Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kali ini ngobras Ada tamu spesial Beliau adalah Pakar parenting Yang banyak mengisi Di jagad Nusantara ini Alhamdulillah saat ini Sudah hadir bersama kami Bapak Cahyadi Kakaryawan Atau biasa disapa Pak Cah Dan Alhamdulillah Beliau sudah bersama kita melalui aplikasi Zoom Assalamualaikum Pak Cah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Pak Cah? Alhamdulillah baik Mas Bagus Alhamdulillah Pak Cah ini Kondisi PSBB Di lokasi Pak Cah bagaimana Pak? Saya kira Kalau keseluruhan Kita harus Waspada ya Sehingga satu tempat dengan tempat yang lainnya Mungkin hanya berbeda dari segi Berapa jumlah perban Misalnya Tetapi Kita kan tidak perlu menunggu Sampai jatuh perban Baru melakukan sesuatu Jadi kita semuanya Masuk Tempat-tempat yang Sampai dengan hari ini Teman-teman masih merasa Di sana Zona hijau Zona aman Sehingga masih Berkegiatan Itu menurut saya Tidak pada tempatnya Karena Penyebaran virus ini Bisa sangat cepat Satu orang yang datang Dari satu tempat Lalu datang ke tempat itu Satu orang ini bisa Menjadi pembawa Yang Bisa menyebabkan Tertular ke banyak orang Jadi oleh karena itu Dalam situasi sekarang ini Kita tidak patut Menurut saya Untuk merasa bahwa Tempat saya Aman Sehingga saya boleh Berkegiatan Semau saya Saya kira Kedatipun Kita berbeda-beda Tingkatnya Tetapi kewaspadaan Ini yang harus kita Lakukan terus-menerus Iya Kalau Pak Cah ini Sekarang posisi ini mana Pak? Ya saya Kira-kira sudah sebulan ini Stay at home ya Jadi Semenjak Mui mengeluarkan Fatwa Kemudian PP Mamadiah Mengeluarkan Surat edaran Kemudian Ada pandangan Keagaman Dari Lajnah Rasul Masa akhirnya BPNU Saya Kemudian Bersepakat Dengan semua Anggota keluarga Untuk Betul-betul Stay at home Semua di rumah Termasuk Anak-anak yang Dipesantren Yang kuliah Juga semuanya Sekarang bergegetan Di rumah Sehingga Praktis Sudah lebih Dari sebulan ini Saya sekeluarga Di rumah Terus-menerus Tidak kemana-mana Kecuali Hal yang sangat Mendesak Kalau Pak Cah sendiri Tinggal di mana Saya tinggal di Jogja Jadi kendatipun Sri Sultan Pada Awal-awal Kemarin itu Masih mengatakan Bahwa Jogja aman Beliau mengatakan Bahwa Tidak ada Orang Jogja Yang terkena Kecuali Yang datang Dari luar Jogja Yang kemudian itu Membawa Dan sudah ada Yang positif Infeksi Pada waktu itu Tetapi Kita sebagai Warga Yang Tidak Tidak Ingin Bahwa kita Menjadi penyebab Dari penularan Penyakit ini Kita Harus melakukan Pengamanan Sehingga Saya dan Keluarga Mengajak juga Dengan Tetangga Dan Siapapun Untuk kemudian Kita memulai Melakukan Stay at home Betul Kalau dilihat Dari Ketatan Kayaknya di Jogja Lebih Ini ya Masyarakatnya Langsung Banyak di rumah Kalau di Jakarta Atau di beberapa Kota lain Itu kan Masih agak sulit Ya Pak Jadi alhamdulillah Di Jogja Kayaknya Lebih cenderung Ini ya Banyak di rumah Ya Jadi saya kira Problem yang Kita serah umum Di Indonesia Bukan hanya Di Jakarta Tapi keseluruhannya Satu sisi Kita memang Bermasalah Dari segi Kesejahteraan Masyarakat kita Masih banyak Masyarakat yang Hidupnya itu Harian Tidak makan Kalau tidak kerja Hari itu Jadi memang Sangat repot Ketika Misalnya Meniru mereka Tinggal di rumah Sementara pemerintah Tidak memberikan Bantuan Yang sifatnya itu Memenuhi hidup hari-hari Jadi saya kira Kesejahteraan itu Menjadi problem Yang sangat Mendasar Sehingga menyebabkan Sulit untuk Membuat Mereka itu Sepenuhnya Mau tinggal di rumah Pada kondisi Dimana pemerintah Juga tidak Sepenuhnya Memberikan Jaminan kepada mereka Kalau pemerintah Memberikan jaminan Kamu tinggal di rumah Semuanya Tapi kemudian Hidup hari-hari nya Dijamin Maka Tentu ini akan Terjadi Kemudahan Lebih mudah Nomor satu Kesejahteraan Nomor duanya adalah Dari segi Kita itu Masyarakat yang Secara Konteks pendidikan Kita juga Masih Banyak Warga Masyarakat kita Yang Belum Sepenuhnya Tersentuh Oleh Edukasi Terutama Dalam konteks Informasi Menyangkut soal Bahayanya Covid Seperti apa Covid Kayak apa Cara kerjanya Covid Sehingga Kita itu Ngerasa bahwa Kita itu Baik-baik saja Kita itu Sehat-sehat saja Kenapa sih Harus ribut Kayak begitu Ini soal Edukasi Termasuk Edukasi Keagamaan Seperti misalnya Sikap-sikap Beragama yang Emosional Yang tidak Rasional Yang Sendirung mengatakan Takut itu Hanya kepada Allah Syirik Kalau sangat takut Kepada Corona Ini adalah Contoh Pemahaman-pemahaman Yang sangat Emosional Jadi saya kira Ini problem Edukasi Ya Kemudian Informasi Dan edukasi Ini bisa Sampai ke Masyarakat kita Sehingga Mereka sadar Awareness Atas Apa yang Ada di Sekitarnya Yang ketiga Problem Umum di Indonesia Adalah soal Pernegakan Hukum Jadi Kalau kita lihat Di negara-negara Yang sudah Relatif Lebih maju Dalam konteks Pernegakan Hukum Ada kepastian Hukum Yang menyebabkan Apabila Peraporan itu Dilanggar Pasti mereka Terkena Agama hukum Kita ini Jangan Cuman Hibawan Agar di rumah Sedangkan Hukum Yang sudah Jelas-jelas Pasti saja Itu saja Kita melanggar Lampu merah Itu jelas Itu Fake Pasti Tapi kita Masih nekat Karena Kalau kita Melihat Itu tidak Ada penegakan Hukum Jadi Satu sisi Soal Kesejahteraan Sisi lainnya Soal edukasi Informasi Sisi lainnya Soal Pernegakan Hukum Ini yang saya kira Menyebabkan Untuk Membuat Indonesia itu Misalnya Dengan satu Kebijakan State Lalu semuanya Taat Nah saya kira Memang ini menjadi Problem Yang akan terjadi Di mana-mana Di Indonesia Memang sangat Kompleks sekali Kalau di Indonesia Ini ya Pak Jadi memang PR Buat kita bersama Bekerjasama Agar Masalah Atau wabah COVID ini Segera selesai Pak Apa lagi Apalagi kontennya Kita itu Warga Bangsa yang Sangat besar Jumlah penduduknya Mas Bagus Jadi Misalnya kalau kita Ngurus Satu negara Yang jumlah Penduduknya itu Tidak sampai 5 juta Kayak Brunei Mungkin Gampang Gampang gitu Kita dengan jumlah Penduduk yang di atas 200 juta Itu kalau misalnya Kayak kemarin Kita dengar berita Di Itali Lalu ada Polisi Yang melakukan Proses razia Kemudian Warga yang Tingkat keluar rumah Itu akan dirazia Oleh polisi Itu Kita Kalau di Indonesia Akan bertanya Itu akan butuh Berapa polisi Untuk melakukan itu Semuanya gitu Dibanding dengan Jumlah menuduk kita Betul Betul Pak Ancah kemudian Ini Kalau boleh tahu nih Pak Selama PSBB ini Kegiatan Pak Ancah Seperti apa Bersama keluarga Atau dengan relasi Di luar Seperti apa Pak Ancah Jadi kalau Saya dengan keluarga Sudah Full Selama sebulan Ini Lebih sedikit sebulan Itu Sholat Lima waktu Kami laksanakan Berjamah di rumah Kemudian Sholat Jumat Kami ganti Dengan sholat duhur Berjamah di rumah Kemudian Semua aktivitas Betul Betul Kami lakukan Di rumah Dan Oleh karena itu Supaya Kita di rumah Tetap produktif Kita Melakukan Berbagai macam hal Saya Istri saya Dan semua anak saya Kita berkolaborasi Membuat jadwal-jadwal Kemudian juga Melakukan aktivitas-aktivitas Yang itu semuanya Produktif Jangan sampai Di rumah Kemudian kita Tidak melakukan Aktivitas yang Produktif Nah kalau dengan Tetangga Memang Memang sikapnya Masih Berbeda-beda Sebagaimana Di tempat yang lainnya Saya melihat Banyak warga Sebagian besar warga Sudah Stay at home Sudah tidak lagi Keluar-keluar rumah Tapi juga masih ada Satu dua yang Tetap keluar rumah Nah pada dasarnya Kita tidak lagi Selatan rahim ya Biasanya kita bisa Datang ke rumah tetangga Sekarang ini kita Mengindari Rumah tetangga Biasanya kita berkumpul Di masjid Setelah sholat Ngobrol Sekarang kita tidak lagi Biasanya kami Punya pengajian Sekarang Pengajiannya Ditiadakan semuanya Rumah saya itu Full kegiatan Mas Bagus Jadi misalnya Kalau ada di biasa itu Kita punya namanya Misalnya sekolah ibu Itu Sepekan sekali Itu isinya Ibu-ibu dan Salon ibu Kemudian ada sekolah Ayah Itu isinya Para calon ayah Dan para ayah Yang sedang belajar Itu sepekan sekali Kemudian ada sekolah VK Itu juga sepekan sekali Kemudian Taksin Itu hampir tiap hari Kemudian ada Pengajian pernumata Perni-perni rumah tangga Dan seterusnya Jadi di rumah saya itu Di luar masa corona Itu Full ya Rumah yang seru Gitu Yang selalu banyak Kegiatan ya Selalu banyak tamu Sehingga Itu Begitu Sekarang masa Setelah itu 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 kayak Ngerasa Banyak banget Yang hilang Karena biasanya Ngeliat banyak orang Di rumah itu Biasanya Ngeliat park Sekarang itu Sepi Nggak ada apa-apa Itu juga Ngaruh Tapi ya Bagaimanapun Itu harus kita Lakukan Kalau kegiatan Kalau kegiatan Mengisi-mengisi Cerama Bagaimana Pak Apa Jadi Semenjak Mulai Ada Arahan dari Pemerintah Mampu dari Ormas-ormas Islam Untuk Melakukan Stay at home Itu memang Bisa dikatakan Semuanya di cancel Sudah Sejak Hampir Dua bulan ini ya Itu sudah seluruhnya Di cancel Akhir Mulai Februari Mana nih Februari Maret Dan sekarang Sudah masuk April Berarti sudah Dua bulanan Ini semua kegiatan Di cancel Termasuk Yang Jadwal-jadwal Sampai dengan Agustus Itu Panitia sudah pada Mematalkan semuanya Jadi Saya kira Memang Harus begitu Lebih tepat Seperti itu Kita ganti Kegiatan-kegiatan kita Dengan sarana online Seperti sekarang ini Kita tetap Belajar Kita tetap Maji Kita tetap Bahkan Masyarakat yang Terbiasa Yasinan Teteplah Yasinan Tapi Pakai Zoom Yang biasa Solawatan Teteplah Solawatan Tapi Tidak usah Ngumpul Kita Solawatan Kumpulnya Di Zoom Jadi Masih-masih Solawatan Di rumah Dan Kumpulnya Di Media Zoom Jadi Saya kira Ini Tindakan Yang harus Kita lakukan Sekarang Dan Kegiatan-kegiatan Tetap berjalan Hanya saja Berpindah Sarana Dari Online Menuju Online Iya Iya Ini Sementara Kita mau Ramadan Pak Kalau Berkenan Pak Itu Memberikan Pencerahan Kepada kita Semua Tentang Romando Dan bagaimana Kita Menghadapi Dan mengisinya Kami persilahkan Pak Ya Sahabat sekalian Kalau Kita ingat Dalam kehidupan Kita masing-masing Seperti Misalnya Saya Dengan umur Saya sudah Lebih dari 50 tahun Baru Kali ini Pertama Kalinya Seumur Hidup Bahwa Kita Bertemu Dengan Romantan Yang Berbarengan Momentumnya Dengan Wapah Pandemi Seperti Sekarang Ini Jadi 50 Lebih 50 Romantan Lebih Saya lalui Dan Baru Kali ini Kita Bertemu Dengan Fenomena Di Mana Romantan Muslim Kita Meyakini Tidak Ada Yang Kebetulan Di sisa Allah Subhanallah Kejadian Kejadian Dalam Kejadian Dapan kita itu semuanya adalah bagian dari skenarionya Allah SWT Bagian dari Kejadian Ya Allah SWT Untuk kita semuanya Ada yang diberikan ujian itu Kemudian dia mengeluh Ini tipe pertama dari manusia ketika menghadapi ujian ya Dapat ujian dia mengeluh Dapat ujian dia bersedih Dapat ujian dia Tidak senang Tidak nyaman Tidak happy gitu Sehingga Isinya keluhan demi keluhan Setiap hari mengeluh Kenapa diberi corona Kenapa ada wabah Kenapa di rumah saja Kenapa ini Kenapa itu gitu Mengeluh terus-menerus Nah orang-orang seperti ini Sebetulnya Tidak sadar bahwa Keluhan itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah apa-apa Apakah dengan mengeluh itu masalah selesai Apakah dengan mengeluh itu kita menjadi kenyang Apakah dengan mengeluh itu Bapak menjadi hilang itu sama sekali tidak Keluhan itu justru menambah beban di dalam diri kita masing-masing Kalau menurut Teorinya Dr. Ibrahim Elviki Dalam buku berpikir Terapi berpikir positif itu Beliau mengatakan bahwa Masalah Problem itu semuanya bermula dari pikiran kita Jadi orang-orang yang mengeluh ini Berpikiran negatif tentang masalah Berpikiran negatif tentang problem Berpikiran negatif tentang wabah Sehingga kemudian dia menyalahkan siapa-siapa Dia menyalahkan Bahkan sampai lahirnya menyalahkan takdirnya Allah SWT Jadi orang-orang seperti ini Kita butuh menghibur mereka Dengan kita katakan pada mereka Bersabarlah kalian Beginilah hidup yang memang harus Penuh dengan usian-usianya Allah SWT Dan Allah sudah menyatakan Allah sudah menyatakan Pasti kita semuanya akan diuji oleh Allah SWT Allah berikan kepada kita ujian Bishai'in dengan sesuatu Yang tidak tertentu sesuatunya itu Menggunakan bentuk kalimat Makiroh bukan makrifah Jadi Bishai'in ini Sesuatu yang tidak ditentukan Apapun jenis Bermacam-macam jenisnya Dan Allah sudah berikan kepada kita Pada contoh sekarang itu Satu bentuk rasa ketakutan Terhadap berkembangnya wabah Dan ini adalah bagian dari Pernyataan Allah SWT Bahwa kita akan diuji Dengan berbagai macam ujian Dalam kehidupan kita sehari-hari Karena kita menyatakan Aman lah Kita sudah beriman pada Allah SWT Kita menyatakan pada mereka Bersabarlah Bahwa ini adalah ujian dari Allah SWT Nah ada tipe manusia yang kedua Manusia yang kedua ini Ketika berhadapan dengan musibah Dengan ujian Maka dia bersikap menghadapi ujian itu Tadi yang nomor satu itu Orang-orang yang mengeluhkan Mengeluhkan ujian itu Nomor dua adalah Orang-orang yang menghadapi Ujian itu Ketika dihadapan dengan ujian Dengan wabah Seperti yang kita rasakan sekarang Orang-orang tipe kedua ini Menghadapi dengan Sepenuh kesadaran bahwa Ini adalah sesuatu yang memang Harus dihadapi Seperti misalnya Contoh kalau Seseorang yang Dalam kehidupan sehari-hari Dia harus bergerasa keras ya Misalnya mohon maaf Para pekerja bangunan Buruh bangunan yang Dia harus mengangkat Batu yang berat Dia harus mengangkat Bahan-bahan bangunan yang sangat berat Besi dan seterusnya Ini kalau Di kampung-kampung Belum ada alat-alat Angkut ya Kayak di kota bangun hotel Mungkin semuanya sudah Dengan sarana teknologi Tetapi kalau kita Di masyarakat pada umumnya Semuanya diangkat Dengan tenaga manusia Menaikkan beton Menaikkan cor-coran Dari bawah Untuk dibawa ke atas itu Semuanya dengan tenaga manusia Jadi Mereka-mereka yang bekerja Keras karena Untuk mencari hidup Menyambung hidupnya Dengan cara seperti itu Mereka ini Kalau masuk kategori yang kedua Mereka akan mengatakan Ya Ini memang berat Tapi bagaimanapun harus dilakukan Karena kalau tidak begini Saya tidak hidup Nah Jadi Kenapa kamu rela Melakukan tindakan yang sangat berat Seperti itu Kamu mengangkuti barang-barang Ketengah terik Panas matahari Bahkan kadang-kadang Di bulan Ramadan berpuasa Dia tetap berusaha Karena dari situ hidupnya Seminggu sekali Setiap hari Sabtu sore itu Para tukang Para buruk bangunan itu Dia mendapatkan Riwat Dia mendapatkan Gajinya ya Dari pekerjaan itu Dan dengan itu Dia hidup seminggu Nanti dia bekerja lagi Lalu dia pulang Bawa uang Hasil kerja itu Dengan itu dia hidup seminggu Dan begitu seterusnya Jadi seberat apapun Harus dilakukan Dia akan mengatakan Ya ini memang berat Tapi mau gak mau Dilakukan Ini tipe kedua Dia sudah tidak mengeluh lagi Selesai sudah keluar Ini gak Gak cukup dengan dikeluhkan Tetapi harus dihargapi Harus dilaksanakan Seberat apapun Karena ini untuknya Menghidup keluarga Nah tipe yang ketiga Sorry Kepada orang yang kedua ini Maka kita mengatakan Pada mereka Istiqomahlah Kamu sudah Melakukan hal yang terbaik Dalam hidup kamu Kamu menghadapi ujian ini Dengan baik Dan oleh kena itu Istiqomahlah kamu Dengan langkah yang kamu lakukan ini Nah ada orang tipe ketiga Yang dia itu Ketika menghadapi ujian Menghadapi musibah Maka mereka justru Mendapatkan kegembiraan Inilah yang saya sebut Sebagai orang yang mampu Menikmati ujian Nomor satu tadi Mengeluhkan ujian Nomor dua Menghadapi ujian Nomor tiga Menikmati ujian Menikmati Orang-orang yang sudah Berada dalam situasi Kedekatan kepada Allah SWT Makanya kalau kita lihat Saya kuali Islam Kebutan ya Itu ketika Menjelaskan tentang Makna ujian Dalam kehidupan Dia mengatakan bahwa Pada hakikatnya Ujian dari Allah SWT Itu adalah nikmat yang sangat agung Dan Allah SWT Kenapa dia mengatakan Begitu Karena dia mengatakan Ujian-ujian yang Allah Berikan kepada manusia Dalam kehidupannya Itu akan menjadi Penghugur dosa-dosanya Coba Kenapa Kenapa Kita harus bersedih Kalau Allah Akan menghugurkan Dosa-dosa kita Kita yang hidup Di zaman kita Sekarang itu Dosa-dosa banyak banget Berbeda dengan mereka Yang hidup bersama Dengan Nabi Sola Selang Mereka terjaga langsung Oleh Nabi Sola Selang Mereka adalah Orang-orang paling soleh Dalam Generasi yang paling baik Yang pernah ada di Dunia ini Tidak ada lagi generasi Sebaik mereka Karena mereka hidup bersama Dengan Nabi Sola Selang Ada kesalahan Ketegur oleh Nabi Ada yang tidak Benergingatkan oleh Nabi Sola Selang Mereka adalah orang yang Sangat baik daripada mereka Nah setara kita Adalah orang-orang yang hidup Di masa yang jauh Dari Nabi Sola Selang Kalau kita salah Kadang-kadang tidak ada Yang mengingatkan kita Kalau kita lalai Kadang-kadang tidak ada Yang memahamkan kita Oleh karena itu Perusahaan kita itu Sangat banyak Peluang kita untuk melakukan Bisa menerima Musibah Menerima usian Ini dengan sikap yang tepat Maka ini adalah Penggurus Bisa-bisa kita Itu sebabnya Maka muridnya Syekhul Islam Salah seorang muridnya Imam Ibn Tayyum Beliau mengatakan Tentang gurunya itu Dia bilang gini Guru saya itu Syekhul Islam Itu adalah orang yang Paling berat ujiannya Tentu yang beliau maksudkan Dibandingkan dengan Orang-orang segenerasinya Orang-orang sejamannya Jadi guru saya itu Ibn Tayyum itu Adalah orang yang Paling berat ujiannya Paling besar musibahnya Paling banyak fitnahnya Dan paling berat hidupnya Tetapi dia itu Adalah orang yang juga Paling bahagia hidupnya Paling gembira Penampilannya Paling serah wajahnya Jadi Tidak tampak sebagai orang yang sedih Yang Kalau dalam bahasa Soalnya itu Nolokro Tidak bersemangat Tidak bergerak Aduh aku dapat fitnah Aduh aku dapat ujian Aduh aku dapat musibah Jadi kalau yang Masih aduh 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 gitu Itu level satu Yang suka mengeluhkan Ujiannya Kenapa begini Kenapa begitu Masih protes terus Sampai dengan hari ini Itu kelompok satu Kelompok keduanya Sudahlah Kayak apapun Ini harus dihadapi Musibah harus dihadapi Karena ini sudah menjadi realitas Ini kelompok kedua Dan yang ketiga Orang yang mampu menikmatinya Karena dia mengerti Bahwa ini adalah Sarana dari Untuk menghubungkan Untuk memberikan pengampunan Untuk memberikan rahmat Dan berkah Kepada kita Yang bisa bersabar Atas kondisi Musibah ini Maka itu disikapi Dengan Dengan Sepenuh Kesyukuran Makanya Kalau kita lihat Sikap Mu'min Yang dinyatakan Nabi Sallam Aja ban li amril mu'min Sungguh Ajaib Orang mu'min itu Kenapa dikatakan Ajaib Karena semua Ursa itu baik Diberikan Hal yang Membahagiakan Diberikan nikmat Maka dia akan Bersyukur Dan kalau diberikan Ujian Dia akan bersabar Hidupnya orang mu'min itu Kataan Besal-Salam hanya dua Sabar Syukur Sabar Syukur Syukur Sabar Syukur Sabar Hanya dua Sabar dan syukur Syukur dan sabar Ketika kita menghadapi musibah Menghadapi ujian Kita akan mengatakan Ini adalah Musibah Maka kita harus bersabar Tetapi Dalam Musibah ini Ternyata Ada Nikmat yang sangat agung Yang Allah berikan Melalui musik Dosa-dosa kita Yaitu diberikannya Rahmat Diberikannya berkah Oleh Allah S.W. dalam kehidupan kita Maka Karena kita sedang Diberi oleh Allah S.W. Diberi pengampunan Diberi kehubungan dosa Diberi rahmat Diberi ampunan Diberi rindu oleh Allah S.W. Maka bersyukur Jadi dalam musibah ini Ada kesabarannya Dan ada kesyukurannya Nah Ketika kita sudah melihat Selah syukur ini Kita akan menjadi orang yang berbahagia Menikmati musibah Menikmati ujian Sebagai sesuatu Yang membahagiakan Itulah sebabnya Nabi S.W. menyatakan Asyadul Asyadul balak Yang paling berat Balaknya Musibahnya Ujianya Itu adalah Al-Ambiyah Adalah para nabi Jadi siapakah manusia Yang paling berat Ujianya Nabi S.W. menyatakan Yang paling berat Ujianya dari manusia Adalah para nabi Kemudian setelah itu Kemudian setelah itu Maksudnya Kualitas-kualitasnya Tetapi Kata Nabi S.W. Para nabi itu Mendapatkan musibah Dari Allah S.W. Itu lebih bergembira Dibandingkan dengan Kalian semuanya Mendapatkan rezeki Dari Allah S.W. Jadi kalau kita Mendapatkan rezeki Bahagianya Bukan main ya Kita Dapat Handphone baru Bisa membeli Handphone baru Masya Allah Handphonemu baru Kita senang banget ya Kita punya laptop baru Kita punya rumah baru Kita punya Berbagai macam Fasilitas kehidupan Kita akan menyebabkan Masya Allah Rezeki Allah melimpah Kepada saya Happy banget Tapi kalau Nabi S.W. Para nabi itu Menerima ujian Menerima musibah Menerima Ibtilak dari Allah S.W. Lebih gembira Dibandingkan dengan Dengan kalian Mendapatkan rezeki Dari Allah itu Masya Allah Artinya apa Para nabi itu levelnya Orang-orang yang sudah Menikmati berbagai macam Ujian Menikmati berbagai macam Musibah itu Sebagai sesuatu yang Mengembirakan Tidak lagi menyedihkan Tapi mengembirakan Nah oleh karena itulah Sikap positif ini Yang perlu kita bangun Bersama dengan keluarga kita Apalagi menghadapi Ramadan Tadi saya bilang Tidak ada yang sia-sia Tidak ada yang Kebetulan Bahwa musibah ini berat Lalu benar Allah Dekatkan momentunya Dengan Ramadan Ini pasti sesuatu Makna yang sangat besar Dan sangat agung Bagi kita semuanya Supaya kemudian kita Optimal mendapatkannya Hadiah Allah itu Lipat ganda kepada kita Dalam hidup sehari-hari Tanpa mabah ini Tanpa corona seperti ini Begitu kita ketemu Ramadan Kita dapat hadiah 11 bulan kita berkegiatan Lalu dapat hadiah 1 bulan Di mana semua Amal-amal kita Mahalnya bukan 10 kali Sampai 700 kali Tetapi sepanjang Bulan Ramadan itu Amalnya berlipat Berkali-kali Dan tidak terhitung lagi Tidak lagi terhitung Dengan angka-angka 10 kali Atau 700 kali Tetapi Allah sebenarnya Yang akan memberikan Sendiri pahalanya Dengan hitungan Allah sendiri Yang berlipat-lipat Yang lebih besar Ini hadiah dari Allah Subhanallah Lalu di saat yang sama Sekarang ini Kalau biasanya ya Biasanya sebelum corona itu Allah kasih hadiah Gratis Kita saja kan Eh orang beriman Kita kasih nih Sekarang datang Ramadan Kamu masih hidup Ini berarti kamu dapat hadiah Dari Allah Subhanallah Sekarang ini Allah kasih kepada kita musibah Allah kasih kepada kita Wabah Lalu kemudian Allah Berikan juga kepada kita Ramadan Jadi setelah kita diuji Dengan wabah ini Lalu kemudian kita bisa Bersabar menghadapinya Kita bisa tepat menghadapinya Kita bisa merasakan Kesyukuran atas Apa yang Allah berikan Kebaikan-kebaikan Dari musibah ini Lalu kemudian Disambungan lagi Dengan Ramadan Maka ini hadiah yang gobel Dari Allah Subhanallah Coba Semuanya menjadi gobel Ramadan Bukan pengampunan Sementara wabah Itu adalah pengampunan Maka wabah Bertemu Ramadan Ramadan adalah Dua pengampunan Doble pengampunan Ramadan adalah Bulan pengguburan Gusa-gusa Sementara wabah Kalau disikapi dengan tepat Dia adalah Mengguburkan gusa-gusa Maka wabah Ketemu Ramadan Itu doble pengguburan Gusa-gusanya Ramadan itu Bulan penuh rahmat Sementara Wabah Itu akan memberikan Rahmat apabila Dia disikapi dengan benar Maka begitu Wabah ketemu Ramadan Rahmatnya doble Dari Allah Subhanallah Ramadan bulan penuh berkah Wabah Itu Kalau kita sikapi dengan tepat Akan memberikan berkah Dalam kehidupan kita Maka begitu wabah Bertemu dengan Ramadan Doble berkahnya Dari Allah Subhanallah Ini kesempatan yang luar biasa Coba Kita hidup di zaman Dimana kemudian Tidak semua orang Mengalami kayak kita ini Jadi Mereka-mereka yang Wafatnya Pada tahun 2018 Kesana Itu gak mengalami Peristiwa ini Sementara kita Yang kumurnya panjang Sampai dengan hari ini Masih hidup Masih berumur Masih bernafas Maka kemudian kita Mendapatkan Dari Allah Subhanallah Kesempatan Yang Allah berikan Yang tidak Sembarang Generasi dikasih Tidak semua Kurun dikasih Tidak semua Tahun dikasih Sekarang dikasih Pandemi seperti ini Ini kejadian yang Sangat langka Syukurnya Kepada Allah Subhanallah Bukan dalam konteks Bersyukur Ya Allah Engkau Kasih wabah Bukan dalam konteks itu Tetapi wabah ini Di dalamnya ada pengampunan Maka kita bersyukur Kepada Allah Karena Kita mendapatkan Pengampunan dari Wabah Dikasih wabah Kita sabar Kita rido Dengan pemberan Allah Subhanallah Tetapi Di balik wabah itu Ada rahmat Di balik wabah itu Ada berkah Di balik wabah itu Ada pengampunan Di balik wabah itu Ada Perlipatan Pahala-pahala Yang Allah berikan pada kita Maka itulah Yang kita syukuri Jadi oleh karena itu Iman itu melangkah Coba kita melihat Celah ini ya Kalau kita ngajak Semua anggota keluarga kita Masyarakat kita Melihat celah ini Saya teringat dengan Apa yang diungkapkan oleh Dr. Ibrahim El-Fiki Di dalam Bukunya Terapi berpengar positif Kenapa orang itu Suka stres Suka gelisah dalam hidupnya Karena dia itu Selalu melihat Pintu-pintu yang tertutup Jadi begini Ada pintu Lalu orang itu Mau masuk ke pintu ini Dia Dia pengen kesini Tapi pintu ini Oleh Allah ditutup Glek Kita gak bisa Masuk pintu ini Nah Kenapa manusia itu sedih Karena dia fokus Kepada pintu Yang ditutup oleh Allah SWT ini Padahal Kata para ulama Tidaklah Allah Menutup pintu Kepada orang yang beriman Kecuali Di dalam hal yang ditutup itu Mesti ada ketidakbaikan Pada dirinya Contoh Dia mau masuk ke sini Misalnya ya Seseorang pengen Menjadi Pegawai Di satu instansi Di satu perusahaan Lulus kuliah Dapar kerja Di satu instansi Dia masuk ke lamaran Ke instansi itu Dengan harapan Pintunya terbuka Dan dia bisa masuk Kerja di situ Tapi ternyata gak diterima Dia ditolak di situ Itu artinya Pintu ini tertutup Dia gak bisa masuk Nah Para ulama mengatakan Tidaklah Allah Menutup pintu Kepada orang beriman Kecuali Bahwa Di dalam yang ditutup Oleh Allah SWT itu Terdapat ketidakbaikan Artinya apa Andai pintu ini terbuka Lalu dia bisa masuk Maka Kalau dia masuk Di sana dia mendapatkan Banyak keburukan Fitnah untuk agamanya Fitnah untuk dunianya Fitnah untuk akhiratnya Ketidakbaikan dunia akhiratnya Maka Allah tutup Biar dia tidak mendapatkan itu Itulah hikmah Yang disebutkan oleh Para ulama Nah Kata Ibrahim El-Fiki Harusnya Orang itu melihat Pintu-pintu lain Yang Allah Membukakan Untuknya Ibrahim mengatakan Tidaklah Allah Menutup satu pintu Bagi hamba yang beriman Kecuali pada saat yang bersamaan Allah membukakan Banyak pintu Bagi dirinya Jadi kalau Mau Daftar kerja Di satu instansi Ditutup Banyak teman-teman lainnya Yang kita bisa berkarya di situ Banyak Aktifitas-aktifitas Yang bisa kita lakukan di sana Kalaupun kemudian Kita pengennya Kerja formal Daftar di instansi A B C D E Sampai 20 instansi Kita masukkan Selama-mana Dan ditolak semuanya Maka Bukan berarti Bahwa kemudian Kita itu Tidak bisa melakukan Apa-apa Karena masih banyak sekali Pintu-pintu yang Allah buka Kalau kita melakukan Aktifitas-aktifitas yang lainnya Kita bermira usaha Kita bermira swasta Kita melakukan Kegiatan sendiri Bisa jadi pintu-pintu Seperti itu yang Allah buka Nah Orang itu stres Gara-gara Dia selalu fokus Kepada pintu-pintu yang ditutup Ya Allah Kenapa aku gak diterima Ya Allah Kenapa aku Tidak bisa masuk ke situ Melihat Pintu yang ditutup ini Terus-terus Stres dia Sedih dia Gak happy dia Coba kalau dia Kepada pintu-pintu yang dibuka itu Makanya Dalam situasi sekarang Kita sedang ditutup Mau keluar Gak boleh Mau kemana-mana Gak boleh Mau kemejid saja Yang merupakan Kegembiraan orang beriman Denger azan Happy Ya Allah Pengen kemejid Karena biasanya Kalau denger azan Langsung kemejid Sekarang kita denger azan Satu sisi Pemanggilan Allah Tapi Kita sedih Karena gak bisa kemejid Kita mau kemejid Tentu yang gak bisa Tetapi dalam Hal yang ditutup Boleh Allah Ada hal-hal yang dibuka Jadi pasti Kalau kita sekarang Sedang stay at home Bersama dengan keluarga kita Kita ditutup Pintu-pintu ini Sedang ditutup Kita gak bisa keluar Kita gak bisa kemana-mana Tapi Di dalam rumah kita sendiri Banyak banget Pintu-pintu yang Allah Sedang buka untuk kita Banyak banget Kita bisa melakukan Kegiatan di rumah Kita bisa Berbisnis di rumah Kita bisa memulai Sesuatu di rumah Saya sering mengatakan Kepada orang-orang Yang suka bertanya Saya gak bisa Melakukan ini dan itu Saya katakan Banyak sekali Dalam hidup ini Yang kita itu Tidak bisa Banyak banget Karena Tidak semua hal Dalam hidup kita Ini kita pernah belajar Tidak semuanya Misalnya Kita Sekolah ya Sejak dari SD SMP SMA Perguruan tinggi Bahkan ada yang S2 Ada yang S3 Lengkap semua pendidikan Ditempuh Tapi bukan berarti Kalau sudah selesai S3 Lalu kemudian Itu dianggap bahwa Kita sudah belajar Segala sesuatu Semua yang akan Kita lakukan dalam hidup ini Sudah kita pelajari Enggak juga Jadi banyak banget Ilmu-ilmu yang kita itu Gak pernah belajar Banyak banget hal-hal Yang belum pernah kita pelajari Tetapi kita harus menghadapinya Seperti contoh Sekarang kita menghadapi Wabah Kita belum pernah belajar Bagaimana hidup Dalam situasi wabah Kita belum pernah Bagaimana kalau harus terpaksa Stay at home Kita gak pernah belajar itu Tetapi Dalam situasi Bahwa Pembelajaran kita pendek Sementara urusan kita Sangat panjang Allah sediakan Sarana Bagi kita Untuk kita menempuhnya Yaitu Takwa Allah sampaikan Fattakullah Wayu'alimukumullah Bertakwalah kamu kepada Allah Ini saya Allah akan ngajari kamu Kalau kita bertakwa kepada Allah SWT Apa yang tidak kita bisa Allah ajari kepada kita Bertahan hidup Dalam situasi di rumah saja Banyak sekali pintu dibuka Kita mungkin belum pernah belajar Tapi Fattakullah Wayu'alimukumullah Bertakwalah kamu kepada Allah Allah akan mengajari kamu Allah akan beritahu kepada kamu Bagaimana kamu bertahan hidup Dalam situasi kamu di rumah saja Allah akan mengajari kepada kamu Bagaimana kamu harus melakukan Sesuatu yang bermanfaat Sesuatu yang bisa menghasilkan Sambil di rumah saja Allah akan mengajari kamu Kalau bertakwa Nah oleh karena itu ini Kesempatan kita meningkatkan takwa Ramadhan Dengan Ramadhan Berpuasa La'alakum tatakun Kutiba'alaikumusia Dimajiban bagimu berpuasa Kama kutiba'ala ladina Mingkoblikum Seperti diwajibkan pada orang-orang Sebelum kamu La'alakum tatakun Wajibannya sama Orang-orang sebelum kita juga Mendapatkan wajiban puasa Dari Allah SWT Dan tujuan dari puasa La'alakum tatakun Agar kamu bertakwa Dengan kita bertakwa Maka kita akan diajari La'alakum tatakun Makin meningkat takwa kita Akan banyak banget pelajaran Yang Allah berikan kepada kita Menembus hal-hal yang Tidak pernah bisa kita lakukan Selama ini Melampaui batas-batas Ilmu pengetahuan Yang sudah kita pelajari selama ini Ilmu kita sungguh sangat terbatas Belajar sebanyak apapun Anda Tetap sesuatu terbatas Masih banyak hal yang Belum pernah kita pelajari Dalam hidup Sampai Akhir umur kita Sampai berakhir Jatah hidup kita Kemuka bumi ini Tetap masih sangat Banyak ilmu Yang tidak sempat kita pelajari Padahal kadang-kadang Kita harus melakukan itu Melakukan sesuatu Yang ilmunya Belum kita pelajari Kuncinya satu Patakullah Dan Ramadan Mengantarkan kita Menuju kepada Ketakwaan Masya Allah Ini bukan sesuatu yang kebetulan Allah SWT berikan kepada kita Sebuah sarana Untuk bisa Menikmati Ramadan Berkegiatan bersama dengan keluarga Selama bulan Ramadan ini Dan kita ajak semua keluarga kita Berbahagia Bergembira Menyambut bulan Ramadan Dengan kegembiraan Yang tadi Saya sampaikan Seperti yang Dimiliki oleh orang-orang Soleh terdahulu Seperti yang diantarkan oleh Saya huling Islam Bahwa musibah adalah Sebuah kenikmatan yang agung Dari Allah SWT Bahwa nabi Para-para nabi itu Mereka menerima Berbagai masyarakat Lebih bahagia mereka Lebih gembira mereka Ketimbang kamu Merapatkan rezekinya Dari Allah SWT Itu yang harus kita lakukan Sama-sama Di rumah Bersama dengan anggota keluarga Ayo sekarang kita prepare Sebelum Ramadan Masih ada beberapa hari Sebelum Ramadan Kita bikin jadwal Kita bikin persiapan Rumah kita bersihkan Walaupun rumah sempit Walaupun rumah kayak apa Kita bersihkan Kita tata ulang Nanti kita akan Sholat taraweh Berjamaah di rumah Bersama dengan anggota keluarga kita Di mana nanti kita taraweh Kita susun jadwalnya Siapa yang bertugas Menyiapkan sahur Siapa yang bertugas Menyiapkan buka puasa Siapa yang bertugas Menyiapkan tempat untuk Sholat setiap berniatan Di rumah kita sendiri Nanti setelah Pak Dasar Isya berjamaah Di rumah kita Bersama anggota keluarga Lalu kita hidupkan Transis ausia Seperti biasanya Kita ke masjid Kalau pas Hari-hari yang tidak corona Kita mendapatkan Kuliah Menjelang taraweh Sekarang kita tidak bisa Ke masjid Lalu kemudian kita Buat itu di rumah Bergantian Suami Istri Anak-anak Anak-anak yang sudah bisa Memberikan talsiah Mungkin dia Kelas 5 SD Kelas 5 SD Mungkin dia SMP SMA Kuliah Dia sudah bisa memberikan Talsiah Memberikan sesuatu Yang bermanfaat Mungkin talsianya Berupa cerita Mungkin talsianya Berupa harapan Tetapi Disampaikan di depan kita Semuanya Jadi suami Istri Anak-anak Kita gilirkan Siapa yang memberikan Talsiah pada malam ini Malam besok Selama sebulan penuh Selama Ramadan itu Karena kita tidak tahu Sampai kapan corona ini Kita tidak tahu Sampai kapan kita akan Stay home Tapi yang sudah kita Dengarkan beritanya Setelah bahwa Kompeten ha-Arab Saudi Sudah Menyatakan Tidak Sehingga masyarakat Di impok untuk 24 jam Stay home Sehingga mereka Melaksanakan sholat rawih Di rumah masing-masing Nah sholat rawih Mumpung kita di rumah Jangan sendiri-sendiri Meskipun sholat rawih Sendiri-sendiri itu boleh Tetapi mumpung kita bersama Dengan anggota keluarga Kita berjamaah Dengan anggota keluarga kita Bergantian menjadi imam Anak-anak Di rumah kita Yang sudah umur SMP SMA Laki-laki Dia bisa memimpin sholat Bergantian Nanti juga sholat rawih Imamnya bergantian Yang memberikan kutung Bergantian Kita saling Talsiah dan sekaligus Itu kita gunakan Sebagai sarana untuk Meningkatkan bonding Di antara anggota keluarga Kelekatan antara suami dan istri Kelekatan antara orang tua Dengan anak Dan inilah yang menjadi Momentum sangat berharga Dalam kehidupan kita Jangan disiasiakan Nah kira-kira begitu ya Mas August Hal yang perlu disiapkan Untuk nyambut Ramadan Ya Subhanallah nih Pak Cah Pencerahan buat Kita semua Buasanya jangan Sedih ya Dengan kondisi seperti ini Tapi harus Menikmati Kalau tadi Apa Meniru Nabi ya Subhanallah ya Tingkatan itunya Beda ya Pak Cah Para pemirsa sekalian Jadi Tadi sudah Lengkap sekali Yang dipaparkan oleh Pak Cah Terkait dengan Ramadhan ini Kemudian nih Pak Cah nih Terkait dengan Ramadhan dan Pes BB ini ya Di belahan negara lain Dengan adanya Karantina wilayah Atau istilahnya lockdown Di beberapa negara itu Itu ada yang Dihiasi dengan KDRT Adanya perceraian Seperti itu Pak Cah Nah kalau di Indonesia nih Mobil khusus di Indonesia Bagaimana kira-kira Hal ini Agar tidak terjadi gitu Pak Cah Dan kaitannya dengan Ramadhan nanti Seperti apa Oke Jadi Kita memang mendengar Beberapa Kejadian-kejadian Seperti KDRT yang meningkat Atau perceraian yang meningkat Di beberapa negara Gampak dari mereka itu Dalam tanah potil Terkurung di rumah sendiri Terjebak di rumah sendiri Suami istri Dan anak-anak Terjebak tiap hari Di rumah saja Selama beberapa pekan Sampai beberapa bulan itu Sesuatu yang mengagetkan Bagi mereka Karena tidak terbayang Berbeda dengan situasi Yang terencanakan Seperti misalnya Liburan Misalnya Liburan musim dingin Kalau di Eropa Amerika ya Liburan musim panas Nanti kita ngapain Pas liburan musim dingin Nanti kita ngapain Pas liburan musim panas Kita ngumpul satu keluarga Tapi kemudian kita nanti berlibur Itu berbeda situasinya Dengan Tiba-tiba kita dipaksa Untuk tinggal bareng-bareng Dalam situasi yang tidak pernah direncanakan Iya Kan Ini di penjara Kalau Kalau liburan Kita ngumpul semua keluarga Tapi kan kita jalan-jalan Jadi banyak sekali Variasi-variasi yang bisa kita lakukan Taruh Taruhlah bawa liburannya panjang Sampai dengan sebulan Suami istri anak-anak itu Misalnya Kalau anak-anak sekolah itu Sampai libur sebulan misalnya Maka mereka tetap bisa ceria dan happy Karena bisa kemana-mana Bisa melakukan aktivitas yang tidak terbatas Tetapi dalam situasi sekarang Pertama tidak pernah direncanakan Sehingga mereka kaget Tidak pernah membayangkan Akan terjadi situasi kayak begini Nomor duanya Itu karena situasi yang tidak nyaman Dalam artian Khawatir ini khawatir itu Mau Menggunakan jasa orang lain Misalnya kita belanja Menggunakan jasa online Lalu pengantaran Kita masih ragu-ragu lagi Jangan-jangan yang mengantarkan ini tidak aman Jangan-jangan barang-barang ini Sudah disentuh-sentuh di Tepuk-tepuk itu Sehingga begitu sampai rumah kita Tidak aman Lalu akhirnya kita stres Dibuatnya dengan ini semuanya Jadi situasi terbat-tiba Lenguasa untuk melakukan banyak Banyak aktivitas Ini menjadi satu stres Tersendiri Berkumpul dalam suasana Ada tekanan Ada stres yang tinggi Ini yang menyebabkan Kemudian muncullah Ledakan-ledakan emosi Antara satu dengan yang lainnya Ditambah lagi dengan Adanya Hal yang hilang Di dalam Kehidupan keluarga Yaitu keseimbangan Jadi begini Salah satu teori tentang Keharmonisan keluarga Itu adalah Teori tentang keseimbangan Antara beberapa aspek Salah satu aspeknya Yang harus seimbang itu adalah Antara Togetherness Dengan separateness Kebersamaan Dengan Ketak bersamaan Gitu Jadi togetherness itu misalnya Suami, istri, anak-anak Ngumpul Family time Mereka Misalnya ya Contoh Contoh togetherness itu misalnya Pada hari Minggu Semuanya libur Lalu berkegiatan bersama Itu togetherness Kemudian kalau Separatness itu misalnya Ketika masing-masing Berkegiatan Siang hari Normalnya ya Normalnya Misalnya Suami kerja Lalu istri Ada yang kerja Ada yang di rumah Tapi begitu suami pergi Kerja Istri di rumah Ini berarti separateness Sudah terpisah Atau istri kerja Suami kerja Mereka kerja di kantor Yang berbeda Ini juga separateness Lalu kemudian Anak-anak sekolah Anak-anak kuliah Meninggalkan rumah Dari pagi sampai sore Misalnya Kalaupun anak-anak kuliahnya Di kota yang sama Tidak Kos di kota lainnya Maka Begitu siang hari Mereka berkegiatan Kampus itu Ini juga separateness Jadi keluarga itu Harmonisnya Salah satunya Dibangun di atas Keseimbangan Yang harmonis Keseimbangan yang unik Antara Togetherness Dengan separateness Jadi togetherness itu Misalnya ketika Sudah pulang kerja Sore hari Suami kerja Pulang kerja Istri Kalaupun kerja Sore sudah pulang Sampai di rumah Lalu malam hari Itu togetherness Suami istri Anak-anak Anak-anak sekolah Itu separateness Tapi begitu kemudian Sudah mumpul kembali Bersama keluarga Itu togetherness Jadi sehari itu Kita punya variasi Variasi togetherness Dengan variasi Separateness Lalu ada Momentum-momentum tertentu Dimana Variasi itu Lebih Panjang Seperti misalnya Liburan seminggu Liburan dua minggu Misalnya Dua pekan liburan Maka itu togetherness Dua pekan Tapi sesekali waktu Ada momentum Dimana misalnya Suami tugas Keluar kota Selama dua minggu Sehingga dia meninggalkan Jadi ada Separatness yang panjang LDR Dalam waktu Misalnya Sebulan-dua bulan Tapi sesekali waktu Juga liburan Dalam waktu yang panjang Jadi seimbang Antara Separatness Dengan togetherness Keluarga yang tidak bahagia Itu adalah keluarga Yang tidak seimbang Kalau dalam bahasa Jawanya Jumplang Jumplang itu apa Jumplang ya Ini nih Jumplang Jadi ini Jungkit-jungkit gitu Iya Nah Mestinya begini Tapi ini Wah Jumplang begini Jadi Satunya ini Bebannya disini Ada seorang Laki-laki Berat badannya 120 kg Si ayah ini Iya Gendut banget Lalu Disini tuh Anaknya kecil gitu Yang berat badannya Cuma 20 kg Jadi bapannya 120 kg Anaknya 20 kg Ini jumplang Nah Jadi kayak Ini togetherness Ini separateness Lalu Separatenessnya Itu terlalu Berat Terlalu besar Separatenessnya Sehingga jumplangnya Gini Jadi dia Tiba-tiba dia Sangat Tidak seimbang Gitu Nah Sama dengan ketika Tugas Gendutessnya itu Kelewatan Tidak ada separatenessnya Jadi jangan menganggap Bahwa Kebersamaan itu Ditutup terus-menerus Tidak begitu itu Jadi kebersamaan itu Juga ada Ada Seninya Kapan kita perlu Bersama Dan kapan kita perlu Tidak bersama Karena itu yang Membangun Keseimbangan seperti Yang kita lihat ya Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Makanya Kalau Nabiullah Ibrahim Separatessnya Besar Tetapi harus dihitung Pada konteks Kurun waktu yang juga Lebih lama Umurnya Nabi Ibrahim Dan kaumnya Itu secara umur Lebih panjang Dibandingkan dengan Umur kita Dengan Dibandingkan dengan Mereka Jadi Separatnessnya Nabi Ibrahim itu Besar Jarang ketemu dengan Keluarganya Tapi kurun waktu hidupnya Juga lebih lama Dibandingkan dengan kita Makanya kalau kita lihat Ini Yang hilang Ketika kita sedang berada Dalam situasi Karantina sekarang ini Adalah Ketidakseimbangan Antara togetherness Dengan separatness Separatnessnya itu Tidak ada Jadi karena Rumahnya sempit RSSSS Rumah yang sangat 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 Sempit Susah Selonjor itu ya Jadi Rumahnya sempit Kemudian kemana-mana Ketemu orang Loh lagi Loh lagi Loh lagi Loh lagi Gitu Kemana-mana Masih ketemu Kat ruang yang Tidak memadai Lalu harus ada Kegiatan Sebagai suami istri Lalu disana Ada anak-anak Dan seterusnya Itu menimbulkan Tekanan-tekanan Tersendiri Jadi kalau kita lihat Kompletnya disitu ya Ada Kekompletan Kekomplekan Suasananya itu Misalnya Tadi Suasanya tidak Direncanakan Betul-betul Berbeda dengan Situasi liburan Yang direncanakan itu Yang kedua Disitu ada Situasi Penuh tekanan Stressor Dimana Takut ini takut Itu karena Situasi mabah Yang ketiga Menjadi tidak seimbang Antara Togetherness Dengan separateness Sehingga akhirnya Lebih Dominan Togetherness Tanpa adanya separateness Karena rumah kita Rata-rata sempit Rumah kita hari-hari ini Apalagi di Jakarta Rata-rata sempit Pasti tidak ada separateness Kalau ada orang Yang punya Lokasi rumah itu Sangat luas Maka itu Masih memungkinkan Separateness Karena Rumahnya berada Di kawasan ya Satu kawasan itu Rumah mereka Terus Ada ruangan Ada rumah di depan Ada rumah di belakang Ada Taman di samping Ada kolam Ada apa Jadi itu masih ada Separateness Tapi begitu rumah kita sempit Itu tidak ada Separateness Karena ketemu Luluh lagi Di dapur Ketemu dia Di tempat ruang keluarga Yang ketemu dia Di kamar yang ketemu dia Dimana-mana ketemu dia Jadi akhirnya Separatenessnya tidak ada Tuget Dennis meluluh Selama beberapa Makan atau beberapa bulan Yang penuh dengan tekanan Atau stressor itu Nah disini Mudah menimbulkan Tingkat emosi Ledakan-ledakan emosi Tidak terkendali Makanya Dalam situasi seperti itu Muncullah Kekerasan dalam rumah tangga Orang tua yang emosi Sudah tidak bisa kerja Tidak ada makanan Anaknya Berulah Tidak mau diatur Muncul kekerasan Itu terjadi Akumulasi-akumulasi Dari stress bersama itu Yang menyebabkan Ketidaknyamanan Nah kita Sebagai muslim Harus mampu Mengindarkan diri Seperti itu Kalau Islam punya resep Misalnya Regulasi emosi ya Membuat Pengaturan-pengaturan Emosi kita Puasa itu sendiri Pengaturan emosi Menyebabkan kita Kemudian menjadi Mendekatkan diri pada Allah Pasrahnya pada Allah Lebih total Dengan kita berpuasa Romantan Nah menyebabkan Kita bisa menjadi Lebih teringat Memarah Ingat kepada Allah Memarah ini So imun Itu situasi Romantan yang menyebabkan Kita mampu untuk Mengendalikan emosi Salah satu kunci penting Di dalam menghindarkan diri Dari konflik-konflik Seperti ini Itu kalau di Studi yang dilakukan oleh John Gottman Orang Amerika ya Dia tulis laporannya Dalam satu buku yang Berjudul Seven Principles Tujuh Prinsip Untuk Membangun Keluarga Dia sampaikan Bahwa Salah satu yang Merusak suasana Dalam kehidupan Romantan itu Adalah ketika Suami Atau istri Atau keduanya Itu mengizinkan Yang dia sebut sebagai Banjir emosi Jadi banjir emosi Dia punya istilah itu Banjir emosi itu Seseorang yang terbanjiri Dirinya dengan emosi Ngelihat pasangannya itu Menimbulkan emosi Dan dia turuti itu Dia izinkan dirinya Untuk terbanjiri oleh emosi Istrinya salah ngomong sedikit Langsung dimarahi Suaminya melakukan Tindakan yang tidak Disukai istri Langsung dimarah sama istri Anaknya berulah sedikit Saja suaminya langsung marah Bapak ibunya langsung marah Dan begitu seterusnya Kita mengizinkan diri kita Untuk dibanjiri oleh emosi Emosi negatif yang dimaksudkan Oleh karena itu Salah satu kunci Di dalam Membuat interaksi yang nyaman Adalah Kemampuan untuk Pengendalian emosi Regulasi emosi Dan regulasi emosi ini Sudah disediakan Ya Sudah disediakan dalam Islam Misalnya Nabi SAW itu Mengarahkan kita Untuk selalu berada Dalam posisi yang lebih rendah Dalam situasi emosi itu Kalau kita berdiri Begini Maka Berdiri marah Kita duduk Artinya merendah Jadi Dalam situasi duduk Bayangin begini ya Saya Berdiri Lalu saya punya alat pemukul nih Dalam situasi berdiri Saya marah Saya bisa pukul istri saya gitu Saya bisa pukul anak saya Misalnya Seorang laki-laki yang dia Sedang emosi Dalam situasi berdiri Maka begitu dia Mulai merasa emosi Duduk lah Duduk ini Lebih sulit Untuk mukul itu Sambil duduk Mukul itu Lebih sulit Nah Jadi makanya Begitu kita berdiri Emosi Suruh duduk Lalu Duduk ini masih emosi Disuruh berbaring Lalu lebih sulit lagi Sambil berbaring Sambil mukul itu Lebih sulit lagi Ini kalau kita lihat Regulasi emosi Yang sudah disediakan Dalam Dalam Islam Disuruh untuk Mengambil posisi yang lebih rendah Kalau pas berdiri Lebih rendah lagi Tadi akan mengatakan Jangan biarkan dirimu Dibansiri oleh Emosi negatif Jadi Kalau kamu sedang berada Dalam emosi negatif itu Dalam situasi berdiri Duduk lah Dalam situasi duduk Kamu masih emosi Berbaring lah Itu sesuatu yang Mengingatkan Regulasi emosi kita Sebagai muslim Apalagi di masa puasa Mau ngomong jelek Gak boleh Ngomong-ngomong jelek Pada saat romantut Mau melontarkan Kata-kata Tidak enak Pada pasangan Pada anak Pada orang tua Gak boleh Tertahan Karena kita sedang puasa Begitu emosi Ini so imun Saya lagi puasa Saya gak mau ngomong Yang jelek seperti itu Jadi Kalaupun kemudian Kita melaksanakan Puasa ini Dengan sepenuh Imanan Wahdi saban Kita betul-betul Melaksanakan itu Dengan sepenuh keimanan kita Dengan sepenuh pengharapan kita Atas pahala Pahala diri Allah Itu pasti akan mampu Melahirkan regulasi emosi Emosi kita yang muncul Hanya emosi yang positif Tidak ada emosi negatif Karena kita mampu Mengendalikan Puasa Siam Artinya adalah Pengendalian Nah ini hebatnya Kalau Bagi mereka yang tidak terbiasa Dengan Ajaran Spiritualitas seperti ini Mereka Banget untuk melakukan Proses pengendalian emosi Kita bersyukur Menjadi umat muslim Dalam situasi kita sekarang Berada di puncak-puncaknya Wabah seperti sekarang ini Belum tampak Gejala-gejala Diklain mau turun ya Kita ketemu Ramadan Maka ini sesuatu Yang kemudian menyebabkan Kita lebih punya kemampuan Untuk melakukan proses Pengendalian diri Regulasi emosi Berjalan secara Lebih baik Dan pada akhirnya Kemudian kita akan bisa Berinteraksi secara Lebih nyaman Sebagai sesama orang yang Berpuasa Kamu puasa Aku puasa Kalau kamu Laper aku juga laper Kalau kamu itu Emosi kita juga bisa Emosi Tapi kita semuanya Diperintahkan untuk Menahan diri Agar tidak Emosi Nah kira-kira begitu ya Di konteks rumah Iya Pak Cah ini luar biasa ya Artinya memang Kita harus banyak Menahan diri ya Para netizen juga Saya yakin Karena kondisinya Dia lagi-dia lagi Lalu lagi-lalu lagi Di dalam apa Rumah itu memang Harus banyak-banyak Mengatur emosi ya Pak Cah Kemudian ini Apa namanya Kalau mobil khusus Indonesia ya Kira-kira menurut Pak Cah itu Ketika masa ini Berlangsung terus ya Kalau di Tadi kan di beberapa negara Ada yang KDRT Ada yang Apa Bercerai gitu ya Kemudian ini Semoga kita tidak Tidak sampai ke sana ya Artinya Indonesia itu Kalaupun ada Tadi solusinya ya Harus menahan emosi Dan Tadi seperti yang Dibicarakan oleh Pak Cah Nah kalau mobil khusus Konteks Indonesia Kira-kira menurut Pak Cah itu Permasalahan terbesar Di Keluarga yang PSBB ini Seperti apa Pak Cah Di Indonesia ya Kalau kita Di Indonesia ya Itu kalau Saya mengambil data Dari Kementerian Agama Republik Indonesia Yang Data ini relatif konsisten Dari tahun ke tahun Hampir tidak pernah berubah Adalah Data tentang Faktor yang menyebabkan Perceraian di Indonesia Selama ini Itu yang Paling tinggi Itu ada tiga faktor Dan tiga faktor ini Hanya berubah-ubah Posisinya Rankingnya Sesi yang berubah-ubah Tapi Aspek-aspeknya Tiga ini Hampir selalu sama Dari tahun ke tahun itu Nomor satu adalah Perselingkuhan Nomor dua adalah Faktor ekonomi Nomor tiga adalah Ketidak harmonisan Jadi tiga ini Itu tuh Cuma berubah-ubah aja Posisinya Kadang-kadang Ekonomi nomor satu Perselingkuhan nomor dua Kadang-kadang perselingkuhan nomor satu Ekonomi nomor dua Dan begitu seterusnya Tapi dari tahun ke tahun Tiga ini selalu muncul Nah Satu dari tiga ini tadi Namanya adalah faktor ekonomi Dan itulah menurut saya Yang paling berat Dirasakan oleh masyarakat Indonesia Pada konteks sekarang Tadi Di bagian awal Saya sudah menyampaikan bahwa Di antara problem sulitnya Kita meminta masyarakat Untuk tinggal di rumah Adalah problem ekonomi Kesejahteraan Jadi Kita tuh tidak Mohon maaf ya Secara umum Kita semuanya ini Masyarakat Indonesia ini Secara umum Itu kita belum punya Tabungan itu Kita gak ada ya Kita gak punya tabungan apa-apa Jadi Uang kita itu mengalir Dan habis Habis-habis Kita gak punya tabungan Sehingga Kalau kemarin saya membaca Satu artikel ya Seseorang yang Saya meyakini Maksudnya adalah Untuk memotivasi Tapi itu menjadi sesuatu yang Kadang-kadang kita lihat Kayak evaluasi berat Dalam dunia kita Dalam masa-masa Wabah kita sekarang ini Orang ini mengatakan seperti ini Kamu Sekarang Susah dan menerita Di masa wabah Lalu Selama ini Sebelum wabah itu Kamu ngapain aja Jadi orang ini mengatakan Mestinya kemarin Kamu itu nabung Mestinya kamu itu Punya cadangan Untuk masa-masa berat Mestinya kami itu Punya sesuatu yang Bisa terus-meneruskan Mealokasikan Untuk menghadapi Situasi-situasi Situasi seperti sekarang ini Dan itu kan Belum menjadi tradisi kita Rata-rata kita itu Uangnya habis harian Uangnya habis pekanan Uangnya habis bulanan Kalau pekawai Dia juga dapat jatah Bulanan gajinya Ya habis sebulan itu Bahkan kadang-kadang Belum sebulan sudah habis Ada pekerja kasar Buruh bangunan Yang gajinya Setiap pekan sekali Itu juga habis Setiap pekan itu Artinya Kita-kita yang Masyarakat Indonesia Mayoritasnya Itu kita belum punya Tradisi Saving karena Sebagian pesannya Tidak ada yang disaving Betul-betul habis Sebagian yang lainnya Bukan karena tidak ada Tapi karena pula Atau gaya hidup Yang menyebabkan dunia Tidak pernah bisa Menabung Jadi rata-rata kita ini Tidak ada tabungannya Jadi kalau kemudian Kita mengingatkan Orang yang begitu Itu kan Istilahnya Kalau orang-orang Bila bilang Ngemas itu Sedih banget ya Sedih banget Artinya Orang ini Ya Lu sih Enak Lu itu Nabung Lu punya tabungan Sehingga ketika Orang-orang Setiap lu Gak bisa kerja Lu masih bisa makan Dari tabungan Lagi-lagi kita ini Nabung Gak ada Tabungan Gak ada Kalau pun mau Ngejual Sesuatu Siapa yang membeli Taruhlah di rumah Kita punya TV Mau ngejual TV Siapa yang beli Dalam situasi sekarang Di rumah kita punya Apa Mesin cuci Lalu kita pengen membeli Karena untuk makan Tapi siapa yang Beli dalam situasi sekarang Jadi kan Problem Yang sangat berat Bagi masyarakat Indonesia Saat ini Terutama adalah Problem kejahatan Kita ambah Dengan pemerintah Yang tidak bisa Mengambil alih Atau menangani Persoalan ini Dengan Dengan dana-dana Yang bisa disediakan Pemerintah juga Menghindari Dalam terapet ya Tanggung jawab Untuk Udah dia bisa Memberikan itu semuanya Kepada Kepada masyarakat Dia gak kebayang Misalnya Sekarang ini Pemerintah Mau mengajukan Konsep Bahwa Mulai dilakukan Isolasi Atau dilakukan Karantina di rumah Masing-masing Itu harus Melakukan prosedur Perizinan Dan akan Disetujui atau Tidak setujui oleh Pemerintah pusat Karena itu Berkonsekuensi Kepada Penanaan Pada dasarnya Pada intinya Pemerintah tidak mampu Untuk Untuk mau Menanggupi itu semuanya Jadi dalam situasi Masyarakat Secara pribadi Mereka belum Sejatera Keluarga-keluarga kita Belum sejatera Kita gak punya tabungan Hidup kita itu Mengalir dan Habis Yang gaji bulanan Habis bulanan Yang gaji pekanan Habis pekanan Yang gaji harian Habis harian Tidak ada yang kita Saving Jadi begitu kita Tidak kerja Bener-bener terangsan Kirimannya Nah inilah Kalau Dalam situasi Sekarang ini ya Saya berpesan Kepada Teman-teman Sekalian Terutama Para Aktivis muslim Dimanapun Anda berada Kita Cobalah ayo sharing ya Kita sharing Apa yang Anda lakukan Di rumah Yang bisa memberikan Kebermanfaatan Yang menyebabkan Anda bisa bertahan hidup itu Anda punya kemampuan apa Ayo dong sharing dong Ya Sharing Lakukan Upaya Untuk Memberitahu orang lain Mengajak orang lain Begini caranya hidup dari rumah itu Bisa jadi orang itu Tidak ngerti Dia tidak tahu caranya bagaimana Saya Terinspirasi misalnya Ada tetangga Yang biasanya Setiap hari itu Dia jualan Makanan Pagi-pagi habis subuh Dia buka di depan rumahnya Makanan untuk sarapan Dan Untuk ukuran kampung Ya Laris Dalam artian Apa yang disediakan itu Mesti habis Itu nanti baru jam 8 pagi Itu sudah habis semuanya Dasaran jam Pada subuh Jam 5 Nanti jam 8 sudah habis semuanya Itu tiap hari kayak begitu itu Nah tentu ini menjadi sangat terpukul Orang-orang seperti ini Ketika Dia harus menghadapi situasi Karantina ya Situasi apa ini Dimana orang-orang Pada tidak nyaman untuk keluar Sehingga Sehingga Betul-betul berkurang Secara sangat drastis Pelangkannya Akhirnya dia putuskan untuk tutup Nah Di masa tutup itu Itu tentu dia harus berpikir Bagaimana hidup dalam situasi Seperti sekarang Dan Dia punya keterampilan untuk memasak Karena itu yang dilakukan tiap harinya Maka akhirnya dia mencoba Untuk Jualan makanan lewat online Dan Masya Allah Yang dia gak pernah terbayang sebelumnya Ternyata dia bisa melakukannya Artinya Seorang warga kampung Yang Tradisional banget Yang gak kebayang Bakal jualan online Gitu ya Orang-orang di sekitarnya Sudah banyak jualan online Kemarin-kemarin Dia Enggak lah Aku ya gini aja jualanku Tapi setelah situasi memaksa Ternyata bisa juga Jadi maksud saya Kadang-kadang hanya karena Orang itu belum tahu caranya Kadang-kadang Orang itu hanya karena Belum diajari Karena Kadang-kadang orang itu Belum mendapatkan inspirasi Dari apa yang harus dilakukannya Dampaknya adalah Kemudian mereka ini Menjadi orang-orang yang Bingung terhadap apa yang harus dikerjakan Nah jadi saya kira Problem tekanan yang paling berat Bagi masyarakat Indonesia itu Adalah Faktor-faktor ekonomi Ini ya Kesejahteraan mereka Masih sangat bermasalah ya Sehingga Ini nanti berdampak Secara sangat langsung Orang yang lapar Tidak punya duit Tidak punya makanan di rumah Lalu tidak ada bantuan Dari pemerintah Lalu mereka Harus hidup dengan cara Seperti apa Kalau Meminta kepada tetangga Wong sama Kondisi tetangga itu Juga gitu-gitu aja gitu ya Yang lebih daripada yang lainnya Yang bisa Yang begitu Masih beruntung Kalau punya tetangga yang Relatif punya tabungan Sehingga mungkin Dia bisa mendapatkan bantuan Dari tetangga terdekatnya Tapi kalau tidak Maka ini benar-benar Menjadi satu Problem yang Sulit untuk Dipecahkan oleh dirinya Dalam situasi dia Tidak memiliki kemampuan Untuk bertahan dari rumah Nah jadi Seperti ini yang saya kira Kita perlu Solusi Karena kita tidak tahu Nanti sampai kapan Sampai Mei Sampai Juni Sampai Juli Kita tidak tahu ya Tidak ada yang bisa Memastikan sama sekali Jadi Seperti juga Misalnya kalau kita Katakan Sebetulnya kemarin Mulainya mulai kapan sih Kita juga tidak tahu ya Mulainya ini kapan sih Mulainya Sebagaimana kita tidak tahu Mulainya kita juga tidak tahu Akhirnya gitu Jadi ngerti-ngerti kita sudah terkurung Sampai di rumah gitu Dan Akhirnya Nah karena kita tidak tahu Kapan berakhirnya Maka sekarang ini Yang bisa kita lakukan itu Ayo kita banyak-banyak sharing Teman-teman yang punya Keterampilan-keterampilan Bisa mengajari Tetangga Bisa mengajari halaya Ayo dong Keterampilan apa Yang bisa kita buat di rumah Yang itu nanti bisa Membuat kita bisa bertahan di rumah Dan seterusnya begitu Nanti pun kita tahu Gaya beli masyarakat Memang rendah Tetapi Toh ini harus Kita pecahkan Dalam artian Nggak bisa kemudian kita mengatakan Ya sudah Kita nggak usah ngapa-ngapain Kalau begitu kan Nggak ada usaha apa-apa Kita harus melakukan usaha Harus ada yang kita Tempuh untuk melakukan sesuatu Yang bisa memberikan Kemanfaatan Bagi diri Bagi keluarga Bisa bertahan hidup Syukur-syukur bisa Membantu Tetangga-tetangga terdekatnya Sharing kepada orang-orang lainnya Yang akhirnya Kemudian kita tahu Kita hidupkan Kita yang punya Makanan hari ini Yang lebih ya Keluarganya Keluarganya Anggotanya ada 4 orang Lalu itu bisa dipakai Untuk 6 orang Berarti masih sisa 2 Duanya melimpah ke tetangga Misalnya begitu Ini Kalau dalam hati Nabi SAW menyatakan Selamatkan dirimu dari meraka Walau Bishikit Samrah Walaupun hanya dengan Sebagian Atau separuhnya Atau Sebelahnya kurma Jadi selamatkan dirimu dari meraka Walaupun hanya dengan Sebagian dari kurma itu Itu kalau kita di rumah Ada banyak sekali kurma Karena kita perdagang kurma Di Garasi rumah kita itu Isinya kurma semuanya Kita bisa beri infak Kita bisa Memberi kepada tetangga-tetangga Itu satu karung kurma Satu tetangga kita kasih Satu karung Satu karung Satu karung Insya Allah itu menyelamatkan Dari peneraka Tapi ketika kita di rumah itu Hanya punya satu karung Kurma Kita bisa berbagi dengan tetangga Mereka kita kasih Satu plastik Satu plastik Satu plastik Satu kantong plastik kita ya Itu kepada Insya Allah itu menyelamatkan Diri kita dari peneraka Dan kalau di rumah Hanya punya satu kantong plastik Kurma itu Maka kita bisa berbagi Satu biji kurma Satu biji kurma Satu biji kurma Kepada tetangga-tetangga kita Dan insya Allah itu menyelamatkan Diri kita dari peneraka Dan kalau di rumah kita Hanya punya satu biji kurma Kita tetap bisa membaginya Menjadi sebagian dari kurma itu Walau bisnis kisamrah Walau hanya dengan sebagian Sebelahnya kurma itu Kita berikan kepada tetangga kita Karena dia Memang membutuhkannya Itu pun menyelamatkan Diri teraka Jadi kita dilatih juga Untuk seolah peduli dengan Tetangga Peduli dengan lingkungan Peduli dengan orang-orang lain Yang membutuhkan Itu yang harus kita asa Kalau kita di rumah Ada lauk yang bisa Dimakan tetangga Berikan kepada tetangga Ada nasi yang Bisa dimakan tetangga Berikan kepada tetangga Yang membutuhkan Jadi saya kira Tradisi ta'awun diantara kita Suga harus semakin Demikian Baik Pak Cah sangat mencerahkan Sekali ini Ngobras kita Pada hari ini Semoga nanti kita bisa Ngobras lagi Pak Cah Di lain waktu yang akan Baik Pemirsa Demikian tadi Bincang-bincang Dengan Pak Cah Pakar parenting Dan Alhamdulillah Hari ini Banyak tercerahkan Kepada kita Bagaimana kita harus Mensikapi Wabah ini Dan bagaimana Nanti kita bisa Mengisi Ramadan Dengan baik Dan bagaimana kita Mensikapi Kondisi Di sekitar kita Begitu Pak Cah ya Demikian Pak Cah Terima kasih banyak Sekali lagi Jazakumlah Khairan Khashiron Kepada Pak Cah Saya mendoakan Semoga Pak Cah Sehat semuanya Sekeluarga Dilunding oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan keberkahan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih Pak Cah Sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke baik Pemirsa Demikian tadi Ngobras kita Bersama Pakat parenting Bapak Cah Di Takrayon Atau yang biasa Di Sapa Pak Cah Kita bertemu Di Ngobras berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa 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 Pemirsa